Intro Sementara itu pemirsa tewasnya satu orang korban yang tertabrak mobil mewah menyisakan duka mendalam bagi keluarganya. Korban meninggalkan lima orang anak. Ulah pelaku yang ugal-ugalan saat mengendarai mobil mewah hingga berujung maut membuat warga kesal dan berharap pelaku dihukum berat agar cerah. Sejumlah kerabat terus berdatangan ke rumah korban tewas Kuswaryono di Jalan Kaliasin, Surabaya, Jawa Timur, Senin Siang. Dinasah korban telah dimakamkan, sedangkan istrinya yang terluka masih dirawat di rumah sakit haji Sukolilo, Surabaya. Keluarga kini pasrah dan menerima kejadian ini sebagai musibah. Kuswaryono meninggalkan lima orang anak yang masih duduk di bangku sekolah. Setelah selesai minum, sudah selesai sudah habis. Dan istrinya itu ngajak pulang. Ayo ya mulai, arah-arek nengok mah. Yang suaminya tidak mau, sik saya capek. Sudah tahu dari arah belakang itu ada mobil yang bergini itu oncang. Sudah ada niat baik, dari pihak keluarga juga sudah tidak ikhlas lah mas. Sudah jadi takdir. Ulah pelaku yang ugal-ugalan saat mengendarai mobil mewahnya hingga berujung maut, membuat warga kesal. Ya itu harus diurus untuk kas, karena itu tidak wajar kan. Itu di jalan umum, di jalan raya. Lepas lagi sampai menerang korban jiwa. Ya menurut saya ugal-ugalan itu. Dengan diganjar, hukuman berat diharapkan ada efek jerab bagi pelaku. Tim Liputan MNC Media melaporkan.